Tahun 2018 itu ada wilayah yang disebut Guta. Guta ini di dekada Maskut, jaraknya 450 km dari Turki. Dan antara perbatasan Turki sampai ke Guta, itu sudah dikuasai oleh pemerintah Surya, oleh militer Surya. Jadi teroris-terorisnya atau menurut mereka mujahidin-mujahidinnya itu sudah dikalahkan. Artinya kalau ACT mengklaim mau mengirim donasi orang Indonesia ke Guta, itu tidak ada jalan lain selain minta izin kepada pemerintah Surya dan bekerjasama dengan KBRI. Buktinya tidak, mereka tidak bekerjasama dengan KBRI dan tidak meminta izin pada Damaskus. Artinya kan dipertanyakan betul-betul masuk ke Guta atau tidak. Dan kalau masuk ke Guta, mereka mengklaim masuk ke Guta, Guta itu dikuasai oleh milisi-milisi teroris ini. Ya, Jais al-Islam, kemudian Failaq al-Rahman, Nuruddin al-Zingki, itu mereka yang berkuasa di Guta. Kalau mereka mengklaim bisa masuk ke Guta, berarti minta izinnya sama mereka, sama kelompok ini dong, kan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau memang sampai ke Guta, berarti minta izinnya sama siapa? Mereka sudah mengaku tidak minta izin pada Damaskus ya. Ada di wawancara media. Saya pernah baca, ada media yang wawancara langsung dan menyatakan minta izin nggak ke Guta. Mereka ke Damaskus, mereka bilang tidak. Medcom.id, a part of Media Group Network.